Intro Halo Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung Wisata Lampung kali ini sedang menyatu dengan alam di Wisata Wajerni loh Wisata Wajerni merupakan destinasi taman wisata berkonsep alam pedesaan Kampung Sunda Lokasinya berada di desa Sinarsari, Batu Putuk, Kota Bender Lampung Suasananya asri banget loh Tribuners Wisata Wajerni ini di apit lereng perbukitan yang memiliki pepohonan hijau rindang seolah berada di tengah hutan Hal itu membuat Wajerni memiliki potensi alam panorama yang menakjubkan Suasananya seperti Kampung Sunda, tenang dan juga damai Tidak terdengar bunyi bising sama sekali dari kendaraan di jalan raya Hanya bunyi kicauan burung, gesekan dahan pohon, gemercik air dan suara serangga Udaranya juga lebih bersih saat dihirup dibanding di tengah kota Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Selain panorama alami dari pepohonan rindang, menariknya disini juga menyimpan sumber air jernih yang melimpah Sumber air jernih ada pada sungai batu yang mengalir alami di sekitarnya Kemudian ada juga yang mengalir ke dalam kolam ikan serta kolam untuk berenang loh Kolam renang dengan sumber air jernih alami tentu jarang sekali ditemukan di wisata lain di Lampung ya Terdapat kolam renang untuk anak-anak berkedalaman sekira 80 cm Serta kolam renang dewasa sedalam 150-180 cm Terdapat kolam renang dengan sumber air jernih alami Terlihat kolam renang memiliki gradasi warna biru dan juga hijau yang cantik saat dipandang ya Gradasi warna tersebut bisa berubah-ubah bergantung cahaya matahari yang dihasilkan Di sekitar kolam juga ditambahkan beberapa deretan gerabah tanah liat sebagai dekorasi otentiknya Oh iya ada pula jembatan bambu yang melintang di pinggir kolam anak Melihat kolam tersebut pasti bawaannya jadi pengen nyebur Terima kasih telah menonton! Bila dirasakan airnya sangat segar ketika menyuntuh ke permukaan kulit Sesuai dengan kondisi lingkungan yang alami, sejuk dan tentram Sensasi berenang layaknya di alam bebas bisa dirasakan disini Tetapi harap sedikit berhati-hati karena bagian kolam sedikit licin Tetapi pihak Wejernih rajin kok melakukan pembersihan rutin selama seminggu sekali Terima kasih telah menonton! Pengunjung bisa bebas memilih ingin bermain air di kolam ataupun di sungai ya Dan ada juga beberapa fasilitas lain yang mendukung kenyamanan disini loh Ada cottage atau penginapan, gazebo, tempat santai, spot foto, aula mini Toilet dan ruang ganti yang didirikan demi kenyamanan pengunjung saat menikmati kekayaan alam disekitarnya Terima kasih telah menonton! Seluruh fasilitas umum disini bisa dinikmati sepuasnya apabila sudah membeli tiket masuk Tiket masuk di Wejernih ini hanya 10.000 rupiah untuk orang dewasa dan 5.000 rupiah untuk anak-anak Murah kan? Sementara bila ingin menginap di cottage, harga sewa menyesuaikan jenis dan juga ukuran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masing-masing cottage memiliki nama diantaranya Anjung Telu, Anjung Pekon, Anjung Lunik, dan juga Anjung Baduy Anjung Telu adalah cottage paling besar beratap segitiga yang mampu menampung minimal 12 orang Anjung Baduy bisa disewa seharga Rp800.000 per malam Di dalamnya terdapat kasur, ruang tamu, toilet, dapur, peralatan masak, air mineral galon, kompor, gas, gitar akustik, wifi, hingga TV LED Sementara Anjung Pekon yang letaknya dekat dengan kolam renang dewasa Memiliki teras balkon dengan hamok di sampingnya Anjung Pekon ini memiliki kapasitas minimum 8 orang Dibanderol harga Rp550.000 per malam Fasilitas yang dimiliki kurang lebih sama dengan Anjung Telu, namun tidak memiliki TV LED Kemudian ada Anjung Lunik Anjung Lunik ini memiliki bentuk bangunan pelana Kapasitasnya bisa muat minimal 4 orang Biasanya digunakan untuk keluarga kecil Anjung Lunik ini memiliki halaman sendiri loh Terdapat meja panjang dengan tempat duduk Fasilitasnya ada 2 kasur dan ekstranya berjumlah 4 Kemudian ada dapur, wastafel, toilet, wifi, dan kursi santai Harga sewanya per malam dibanderol Rp400.000 Selanjutnya ada anjung badu ini Anjung badu sedikit berbeda dengan lainnya Anjung badu ini diperuntukkan untuk menginap para backpacker Bangunannya terinspirasi dari rumah kearifan lokal suku badu di rangkas Banten Terdapat kasur di dalamnya Bisa berfungsi sebagai pengganti tenda Harga sewanya murah hanya Rp250.000 per malam Kemudian bila ingin menginap hanya menggunakan tenda Waijernih juga menyediakan tenda sewa Tenda sewa kapasitasnya 3 orang Tarifnya sebesar Rp30.000 Harga sewa penginapan Waijernih tersebut Sudah termasuk sarapan untuk 2 orang Listrik, perlengkapan panggang barbecue Serta bonus fasilitas wisata di sekitarnya Bila ingin menambah paket makan per pack Dibantrol harga mulai dari Rp30.000 sampai Rp50.000 Untuk menginap disini sebaiknya reservasi terlebih dahulu ya Bisa melalui DM Instagram maupun melalui nomor WhatsApp Untuk pengunjung umum wisata Waijernih ini buka sampai pukul 5 sore Bila ingin segera menuju ke sana Tidak perlu khawatir dengan rute jalan dan trekking yang sulit Karena rute jalan menuju wisata Waijernih ini mudah dijangkau Dan memiliki jalan lebar serta mulus beraspal Sehingga bisa ditempuh dengan mengendarai sepeda motor Ataupun mobil Disarankan menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa saja ya Sebab belum ada transportasi umum dan ojek online Yang mengarah ke arah wilayah tersebut Jarak dari pusat kota Bandar Lampung menuju ke Waijernih ini Hanya sekira 10 km Rutenya cukup ambil arah barat di jalan Jenderal Ahmad Yanni Kemudian belok kiri ke Tugu Pengantin Menuju ke jalan Walter Mongin Sidi Setelah itu belok ke kanan menuju jalan Raden Saleh Ke jalan P. Emir Mohnur di arah kiri Selanjutnya berbelok kanan ke jalan Raden Raja Saleh Kusumayu Lalu setelah sejauh 1,6 km Akan sampai di wilayah wisata yakni jalan Wan Abdurrahman Kemudian setelah sejauh 2,3 km Belok kiri ke jalan Kading Tihang Dan berjalan sejauh 3,3 km Dan kemudian akan sampai ke wisata Waijernih Di sisi kanan yang terdapat di gang Aspal Beton Gang tersebut dinamakan dengan gang Cendana Kemudian Tribuners akan memarkirkan kendaraan di atas ya Kemudian turun ke bawah dengan jalan kaki Saat berjalan ke bawah harap hati-hati Karena tracknya sedikit curam ke bawah Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di Waijernih Terima kasih telah menonton!